hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku yasinta di youtube channel aku yasinta nah teman-teman di video kali ini aku akan nge-review salah satu produk dari madame g yaitu yang madame g getaway nah jadi dia tuh palette jadi udah lengkap kayak gitu ya jadi terdiri dari highlighter terus juga terdiri dari eyeshadow terus juga ada lipsticknya gitu pokoknya paket lengkap nah penasaran review aku terhadap produk ini kayak gimana saksikan terus video aku sampai akhirnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe youtube channel aku yasinta oke teman-teman langsung kita mulai aja ya videonya nah teman-teman seperti yang udah aku bilang di awal video tadi bahwa di video kali ini tuh aku akan nge-review mengenai salah satu produk dari madame g yaitu madame g getaway yang ini nah jadi madame g getaway ini tuh apa sih? jadi produk ini tuh dia kayak palette kayak gitu loh jadi si palette yang tuh terdiri dari blush on terus juga ada highlighternya terus juga ada eyeshadow nya terus juga ada lips nya kayak gitu pokoknya dia tuh paket complete kayak gitu nah kalau dilihat dari kemasannya ini dia kan kayak ada gambar macam-macam apa sih macam-macam kota gitu ya ikon dari masing-masing kota yang ada di Indonesia ada jam gadang kayak gini nah ini tuh dia konsepnya tuh jadi kayak travel friendly kayak gitu jadi visualisasi dari travel friendly artinya bisa dibawa kemana-mana kayak gitu nah sekarang kita langsung buka aja ya teman-teman nah kayak gini jadi di dalamnya tuh dia terdapat ini blush on nya terus juga ada highlighternya terus juga ada yang warnanya sih ya ada yang coklat kayak gitu ini untuk eyeshadownya terus juga disini ada untuk lips nya atau untuk lipstick nya terus juga dia dilengkapi dengan aplikator kuas nya kayak gitu sih nah untuk harganya itu sendiri harganya cukup terjangkau ini harganya di bawah 30 ribu sekitar 25 ribu kalau gak salah kayak gitu ya teman-teman nah disini akan aku bahas dulu dari segi packaging nya dulu teman-teman Madame G Getaway Makeup Palette ini terdiri dari 4 produk terbeda yaitu lipstick, eyeshadow, blush on, highlight, dan contour setiap palette diisi dengan komponen makeup yang berbeda dan dilengkapi dengan kuas produk ini praktis dan mudah dibawa kemana-mana secara personally aku suka dengan ide dari palette ini one palette for all tapi bisa dibilang untuk lipstick nya sangat not recommended karena warnanya cenderung warna gelap dan kurang nyaman ketika dipakai untuk pilihan eyeshadow nya tidak banyak warna per palette cenderung ke warna netral kualitas eyeshadow nya oke fallout nya tidak banyak pigmentasi dari eyeshadow, contour, dan highlighter nya oke disini aku coba untuk aplikasikan produknya yang pertama aku pakai eyeshadow eyeshadow nya itu cukup pigmented dan lumayan dan warnanya itu lumayan keluar untuk blush on nya itu warnanya agak susah keluar jadi aku harus berkali-kali ratain pakai brush biar warnanya keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk konturnya aku pakai dari shade eyeshadownya dan lumayan oke sih ketika bisa di aplikasiin untuk buat highlight atau kontur di wajah aku Highlighternya juga oke seperti highlighter pada umumnya Madam G Getaway ini juga ada lipsticknya untuk lipsticknya itu sentuhan akhirnya matte warnanya sih lumayan bagus tapi aku kurang suka sama teksturnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah terus juga disini aku akan ngasih tau ke kalian ini aku udah coba apply Madam G getaway ini ke muka aku jadi aku tuh bikin makeup pakai produk dari Madam G getaway ini dan hasilnya cukup lumayan sih di wajah aku gitu, ketika aku aplikasiin si eyeshadow-nya, itu lumayan bagus si eyeshadow-nya jadi si eyeshadow-nya tuh nih ini kan ada dua ya, jadi ini tuh macam-macam si variannya kalau gak salah, ini tuh ada yang 06, pokoknya variannya tuh kalau gak salah ada 6, ada 6 varian gitu, ada yang 01, 02 nah ini aku pilih yang 06 kenapa aku pilih yang 06 karena yang 06 ini warnanya lumayan netral kayak gitu jadi ada dia kayak warna orange, apa ya ini tuh kayak warna batak kayak gitu terus yang terakhir ini ada warna coklatnya terus juga ini kan ada blush on-nya ini blush on-nya mudah banget jadi agak susah untuk di blend ke muka awalnya jadi warnanya tuh kurang keluar kayak gitu, jadi harus lumayan cukup ini ya, cukup butuh kerja keras untuk ngeaplikasikan si blush on-nya karena warnanya tuh bener-bener gak keluar kayak gitu, terus juga disini ini ada highlighter-nya highlighter-nya sih warnanya cantik, dia lumayan juga tapi dia gak terlalu apa sih namanya gak terlalu shimmer juga warnanya gitu terus untuk si eyeshadow-nya menurut aku ini lumayan lumayan bagus soalnya warnanya bener-bener keluar jadi dia tuh warnanya matte nah ini yang warna si bataknya batak atau oranye sih ini warnanya nah ini akan aku coba swatch ke tangan aku nah begini dan warnanya sih ini cukup lumayan keluar warnanya lumayan cantik juga jadi warnanya netral kayak gitu terus juga ini ada yang lipsticknya untuk yang lipsticknya dia tuh warnanya kayak apa sih warnanya cantik sih ya warna pink kayak gitu terus yang satu lagi ini aku pikir warnanya ungu ternyata dia bukan ungu jadi dia lebih kayak merah kayak gitu ya kayak merah marun terus juga ini tuh si lipsticknya tuh awalnya aku pikir dia akan glossy kayak gitu tapi ternyata enggak setelah di aplikasiin ke bibir dia jatohnya lebih ke kayak matte kayak gitu aku juga pakai si lip gloss jadi supaya warnanya lebih keluar kayak gitu sih temen-temen dan menurut aku untuk harga 25 ribu sih ini cukup terjangkau ya karena 25 ribu dapetin produk dengan lengkap gitu ya disini ada blush onnya terus juga ada highlighternya ada eyeshadownya terus juga ada lipsticknya terus juga dikasih kuas sih menurut aku ini oke kalau misalnya kita mau pergian kayak misalnya kita ada meeting atau misalnya kita mau liburan kayak gitu kita pakai si Madam G Getaway ini menurut aku cukup ini ya cukup optimal kayak gitu terus juga di samping itu harganya juga benar-benar terjangkau kayak gitu ya temen-temen nah terus juga menurut aku sih disini aku yang paling enggak sukanya tuh sama si lipsticknya lipstick yang satunya lagi nih yang warna yang ini jadi si lipsticknya tuh dia aku pikir awalnya warna ungu tapi ternyata enggak terus juga warnanya sih kurang keluar menurut aku ya terus juga si blush onnya si blush onnya ini menurut aku warnanya kurang keluar aja gitu emang sih dia pinknya pink muda tapi ketika diaplikasiin ke wajah itu dia benar-benar harus kita pakainya harus tenaga apa sih tenaga yang ekstra gitu untuk menghasilin atau ngebuat si warnanya keluar kayak gitu kalau misalnya enggak warnanya dia enggak akan keluar jadi warnanya biasa aja gitu sih teman-teman tapi overall menurut aku produk dari Madam G Getaway ini bagus tapi kalau dibandingin dengan produk yang sebelumnya itu ada yang Madam Tugo menurut aku sih lebih rekomen yang itu yang Madam Tugo karena Madam Tugo tuh benar-benar si warna si eyeshadow-nya juga lebih bagus ya yang dari Madam Tugo Madam Tugo itu lebih bagus ketimbang yang ini menurut aku terus juga si blush onnya dia lebih keluar ketimbang yang Madam G Getaway kayak gitu terus juga si kemasannya dia lebih besar kalau ini lebih kecil kayak gitu sih teman-teman nah teman-teman semoga video ini bermanfaat terus juga bisa dijadikan referensi untuk kalian yang sedang mencari produk makeup kit dari produk lokal dengan harga terjangkau itu dari mana nah kalian bisa dapetin produk dari Madam G ini oke teman-teman semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe youtube channel aku Yasinta Sinta dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku Yasinta Fisyal dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya atau bagikan ke teman-temanmu kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar semoga bermanfaat nantikan aku di video selanjutnya ya terima kasih semoga bermanfaat Terima kasih.